Seorang caleg di Jember, Jawa Timur mengamuk lantaran hasil rekapitulasi suaranya di salah satu TPS hilang dan berpindah ke caleg partai lain. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Tibur diduga karena kalah suara seorang calon legislatif nekat merusak kaca jendela rumah tetangganya. Jumat pagi, seorang calon legislatif DPRD Jember dari Dapil 1 Partai Dasdem mengamuk di kantor kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, setelah menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Oknum Penyelenggara Pemilu yang membuat perolehan suaranya di salah satu TPS hilang. Tak buas dengan keterangan camat yang mencoba menenangkan, caleg ini pun berupaya mencari kotak suara yang diduga terjadi kecurangan. Namun upayanya berhasil dicegah aparat kepolisian, walaupun nyaris terjadi baku pukul antara yang bersangkutan dengan salah satu petugas yang menjaga kotak suara. Dugaan hilangnya hasil perolehan suara milik Jumadi di TPS 35 ini terungkap setelah yang bersangkutan menemukan ketidaksesuaian data di C Plano hasil di TPS dengan form salinan C hasil. Banyak karya tolong Pak Ciamat. 15, tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduka bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Sebuah video amatir yang dinarasikan sebagai aksi perusahaan kaca jendela rumah yang direkam oleh seorang perempuan yang diduga merupakan korban, beredar luas di media sosial. Aksi perusahaan tersebut diduga dilakukan oleh calon legislatif partai PSI, DPRD Kabupaten Lombok Tengah, berinisial LZ. Kapolres Lombok Tengah yang dikonfirmasi pada Kamis membenarkan permasalahan tersebut dan menyatakan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Aksi perusahaan jendela tersebut diduga dilakukan LZ karena caleg Partai Solidaritas Indonesia DAPIL 4 Kecamatan Praia tersebut memperoleh 57 suara, sementara tetangganya dari Partai Golkar memperoleh 97 suara. Tim Liputan CNN Indonesia